Ya Barakallahu Waalaikum Ustadz dan selanjutnya kami bacakan pertanyaan terakhir Dari nomor 0812-3572 sekian 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 Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Saya sangat senang mendengar Ustadz meskipun lewat radio Tapi kalau ana akan ikut ta'lim Ustadz masih segan Karena teman-teman, karena mereka bisa akan mentahzir ana Apa nasihat antum terhadap ana Ustadz? Ana bingung salafi saling mentahzir Alhamdulillah wa salatu wa salam Ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Amma ba'ad Para ulama rahimahumullah ta'ala Ketika mereka menjelaskan tentang adab menuntut ilmu Maka selalu mereka menegaskan Bahwa adab pertama dalam menuntut ilmu Adalah al-ikhlas Dillahir azawajal Menuntut ilmu harus ikhlas Bahkan Imam Ahmad beliau mengatakan Menuntut ilmu itu Adalah merupakan amalan yang tidak ada tandingannya Bagi siapa yang ikhlas di dalam niatnya Maka ketika kita beramal soleh termasuk diantaranya di dalam menuntut ilmu Maka seyogianya keikhlasan ini adalah menjadi motivasi utama kita Sehingga kita ketika melakukannya Tidak lagi kita sekalian memperhatikan apa yang akan dikatakan oleh orang Ya karena apabila kita selalu memperhatikan apa yang akan dikatakan orang lain terhadap diri kita Maka pastikan kita tidak akan pernah beramal Ya Takut komentar orang lain Takut ditahdir Takut ini dan itu Sehingga kemudian Bagian dari keikhlasan di dalam menuntut ilmu Ya Kita tidak lagi memperhatikan Apa yang akan dikatakan oleh masyarakat Atau kaum musimin terhadap diri kita Apa pengertian ikhlas di dalam menuntut ilmu Kata Imam Ahmad Kapan seseorang itu dikatakan ikhlas dalam menuntut ilmu Imam Ahmad mengatakan Ayan wiyak lirof il jahli annafsihi wa angoire Hendaklah ketika dia menuntut ilmu itu Dia memiliki Keinginan atau niat Agar dia dapat menghilangkan kebodohan Dari dirinya dan dari orang lain Ini adalah ikhlas di dalam menuntut ilmu Ya Dan Khawatir Kita Ditahdir Atau dikata-katai Oleh orang lain ketika kita melakukan Amal ibadah Kita khawatir justru Ini adalah dapat menjurmuskan kita kepada Kesyirikan Ya Karena para ulama mengatakan Meninggalkan amalan Meninggalkan amalan Karena takut Dilihat oleh orang lain Adalah syirik Melakukan amalan Karena ingin dipuji oleh orang lain Juga ria Meninggalkan amalan Tetapi juga meninggalkan amalan Karena Takut ria Juga syirik Meninggalkan amalan Karena takut ria adalah syirik Karena kita ketika melakukan sesuatu Dan ketika kita meninggalkan sesuatu Kita dituntut untuk ikhlas Karena Allah subhanahu wa ta'ala Sekarang kita meninggalkan sesuatu Meninggalkan Menuntut ilmu Tapi Takut Takutnya karena siapa Karena Allah atau bukan Bukan karena Allah Tapi takut dibilang Maka ini sama statusnya Adalah dengan orang yang takut Mengamalkan sesuatu Karena takut ria Ya oleh sebab itu Seyogianya Apabila memang Niat kita sudah benar Ibadah kita juga Sudah sesuai dengan Tuntutan syariat Maka bertawakal kepada Allah Fa'idah azam tafatawakal Allah Dan kita tidak perlu lagi Mempedulikan Apa yang dikatakan Sama orang lain Karena apapun yang kita lakukan Pasti akan mendapatkan komentar Dari orang lain Ya tetapi Acuannya adalah Ikhlas Dan kemudian Mutabaah Kepada Nabi Sallallahu alaihi wasallam Wallahu ta'ala alam Terima kasih Selamat menikmati